Sektor pertahanan menjadi fokus utama yang paling dibenahi oleh Mikel Arteta. Padahal di musim lalu, lini pertahanan Arsenal sudah tampil tangguh dan menjadi salah satu yang paling tersolid di antara klub Big Six lainnya. The Gunners dinilai bakal punya pertahanan baja yang sulit ditembus dengan hadirnya darah-darah muda segar. Cetakul coba merangkum tangguhnya era baru pertahanan Arsenal sebagai berikut. Tetap revolusi pertahanan meskipun sudah tampil solid. Mikel Arteta kembali berambisi memperpanjang rekor pertahanan kokoh Arsenal di musim 2024-2025 mendatang. Kokohnya pertahanan The Gunners bisa dilihat dari empat musim terakhir. Pasukan Meriam London selalu kebobolan di bawah 50 gol dan selalu mengungguli rival-rival mereka. Padahal Arsenal dulunya dihujat karena punya pertahanan lawak di era Arsene Wenger. The Gunners sempat diperkuat oleh deretan back rajin blunder seperti David Luiz, Skodron Mustafi hingga Rob Holding. Beruntung lini belakang Arsenal langsung bangkit sejak dipoleh sentuhan taktik Mikel Arteta. Buktinya pasukan Meriam London menjadi klub dengan pertahanan terbaik di Premier League musim lalu. Gawang Arsenal paling sulit dibobol usai mengoleksi total 18 clean sheet dari 38 pertandingan. Catatan ini semakin lengkap usai The Gunners menjadi klub yang paling sedikit kebobolan. Pasukan Meriam London hanya memungut bola sebanyak 29 kali di Liga Inggris musim lalu. The Gunners berhasil menggusur Manchester City yang bersatu sebagai Raja Pertahanan musim 2022-2023. Raihan gemilang ini membuat Arteta memuji setinggi langit kinerja lini belakang Arsenal. Pelatih kelahiran San Sebastian ini berani sombong mempertahankan anak asunya bakal sulit ditembus lawan. Arteta bahkan gak takut meminta Arsenal bermain dengan gaya yang lebih menyerang. Pasalnya sang pelatih percaya barisan pertahanan The Gunners berani mati menumpas serangan balik lawan. Kokohnya William Saliba dan kawan-kawan sampai disanjung oleh Mika Rikard. Pandit dari CBS Sport ini mengatakan lini belakang Arsenal sanggup menghentikan deretan striker hebat di Eropa. Terbukti pertahanan The Gunners dengan mudah mengunci ketajaman Erling Haaland. Bomba dasal Norwegia ini gagal total dalam membebol gawang pasukan Meriam London di musim lalu. Mempermanenkan David Raya Arsenal meminjam David Raya dari Brentford di musim lalu dengan biaya transfer 3 juta euro. Peter Smeichel mengecam keputusan Mikkel Arteta mendatangkan sang keeper. Legenda Manchester United ini kecewa dengan Arteta yang mencampakan Aaron Ramsdale. Menurutnya hadirnya David Raya bakal mempengaruhi mental ex-keeper Seville United ini. Arteta langsung mengklarifikasi dan membeberkan alasan merekrut David Raya. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan sang keeper sangat cocok dengan permainan Arsenal. Arteta juga menyebut hadirnya David Raya sebagai antisipasi masalah kebugaran dari Ramsdale. Sebaliknya mantan asisten pelatih Pep Guardiola ini justru malah sering memainkan David Raya. Mikkel Arteta langsung memberikan kepercayaan lebih dengan sering memainkannya sebagai starter. David Raya membayar kepercayaan tersebut dengan bermain klub bersama Arsenal. Di musim lalu David Raya berhasil mencatatkan 20 clean sheet dari 41 pertandingan. Mikkel Arteta memuji kualitas sang keeper yang dinilai sudah setara dengan keeper-keeper top lainnya. Arteta bilang David Raya merupakan keeper dengan kualitas built-up yang terbaik. Wajar saja sang pelatih langsung mempermanenkannya dari Brentford seharga 31 juta euro. Mikkel Arteta mengabulkan permintaan David Raya yang sempat memohon untuk dipermanenkan. Dia bilang sangat bahagia bisa bermain di Arsenal yang merupakan suatu anugrah. Ricardo Calafiori Belum puas dengan sektor keeper, Arsenal langsung mendapatkan back tengah tangguh bernama Ricardo Calafiori. Perjuangan The Gunners mendapatkan tanda tangannya dinilai cukup berat. Pasalnya, Arsenal sempat ditolak bolonya yang sempat mengajukan penawaran 45 juta euro. Kelab asal Italia ini baru akan melepas Calafiori di kisaran harga 50 juta euro atau 884 miliar rupiah. Meskipun sempat ditolak, Arsenal belum menyerah dan tetap bertekad mendatangkan Calafiori. Alasannya, Arteta menilai pemain 22 tahun ini punya kemampuan bagus dalam bertahan. Buktinya, Calafiori menjelma sebagai back tangguh bersama tim nasional Italia. Bahkan, banyak pihak yang menyebut kalau Calafiori adalah penerus dari Alessandro Nesta. Tekad pantang menyerah Arsenal pun nggak berakhir sia-sia. Pasalnya, Fabrizio Romano menyebut Calafiori telah sepakat bergabung ke Arsenal dengan biaya transfer 50 juta euro. Mikel Arteta sangat gembira mendatangkan Calafiori ke Emirates Stadium. Pelatih berumur 42 tahun ini yakin lini pertahanan The Gunners bisa tampil semakin konsisten. Keyakinan Arteta ini bisa dilihat dari konsistennya performa Calafiori di musim lalu. Pelatih Atalanta yakni Gian Piero Gasperini bahkan cukup kagum dengan kemampuan bertahan sang pemain. Gasperini bilang Calafiori merupakan pemain bertahan yang punya kealian dalam pembacaan bola yang baik. Mark Gehi Keseriusan Arteta membenahi lini pertahanan bertujuan agar Arsenal bisa bersaing di musim depan. Selain Calafiori, The Gunners juga berpeluang mendapatkan tanda tangan Mark Gehi. Keterpikatan Arsenal terhadap Gehi karena melihat performanya bersama Crystal Palace di musim lalu. Sang defender menjadi back tangguh dengan catatan 10 clean seatnya. Namun peluang pasukan meriam London untuk mendapatkan Gehi dinilai sangat kecil. Pasalnya The Gunners harus bersaing dengan banyak klub seperti Manchester United, Real Madrid hingga Barcelona. Padahal Mark Gehi masih menyisakan kontrak selama 2 tahun bersama Crystal Palace. Namun Arteta merasa Arsenal wajib mendatangkan Gehi karena kekurangan back tengah. Mantan back Chelsea itu sukses menjadi andalan tim Nas Inggris di sepanjang Euro 2024. Ketangguhannya di lini pertahanan mampu membawa squad tiga singa melaju ke final Euro 2024. Gerard Southgate pun mengakui kehebatan Mark Gehi yang punya kecepatan dan fisik yang kuat. Mantan pelatih Middlesbrough ini menilai sang defender layak untuk bermain di klub besar. Pertahanan yang sudah teruji tangguh di Pramusim Pertahanan Arsenal sudah teruji tangguh meskipun belum diperkuat Riccardo Calafiori. Buktinya The Gunners hanya kebobolan satu gol di pertandingan Pramusim menghadapi Manchester United. Kombinasi William Saliba dan Gabriel Magalhes sudah cukup menyulitkan setan merah menjebol gawang. Padahal kedua pemain ini sempat tampil kurang meyakinkan menghadapi Bournemouth. Anak asu dari Mikel Arteta ditahan imbang oleh Bournemouth di pertandingan Pramusim dengan skor satu sama. Padahal Manchester United sudah menurunkan beberapa pemain barunya. Salah satunya adalah Lenny Euro yang dipercaya tampil sebagai starter utama. Meskipun sempat tampil solid, sang defender hanya mendapatkan rating 3,8 di pertandingan menghadapi Arsenal. Meskipun sudah memiliki pertahanan yang tangguh, Mikel Arteta masih belum cukup puas. Sang pelatih punya rencana besar menjadikan para pemain menjadi tampil lebih dekat dan solid. Arteta bakal terus meminta sang pemainnya untuk terus melakukan interaksi satu sama lain. Salah satunya adalah dengan lebih sering berkumpul bersama untuk bermain game. Leandro Trossard membenarkan jika ini menjadi cara terampuh untuk menaklukkan Manchester City. Dia menyebut dengan melakukan kegiatan bersama, maka para pemain bisa mengetahui karakter masing-masing. Menyatukan para pemain lewat game memang menjadi trik manjur Arsenal yang dinaungi persaingan tinggi antara pemain. Apalagi mereka selalu dituntut untuk selalu bermain di level terbaiknya. Itulah ulasan tangguhnya era baru pertahanan Arsenal di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini pertahanan The Gunners di musim depan bakal semakin solid? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.